Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Gimana puasanya teman-teman sekalian Lancar kan Alhamdulillah Semoga Semoga Malam bisa sahur ya Biasanya ya kalau kita itu kan Kalau saya akhir-akhir itu sahurnya agak maju gitu Yang biasanya jam 3 kita sahur Biasanya jam 2 ataupun jam 1 sudah sahur Seperti itu sambil menunggu waktu subuh Dan ya semakin enak kita berpuasa Semakin nyaman kita berpuasa Maka semakin enteng juga badan kita Dan apa ya Di bulan puasa ini kita memang betul-betul harus suri Allah Harus berlatih agar supaya kita itu di selepas bulan Ramadhan Menjadi lebih baik lagi Insya Allah Nah disini berkenaan dengan Ustaz Ebit Liu Yang dimana Ustaz Ebit Liu sekarang berada di Indonesia kan Daripada kemarin kita sudah bahas Yang pada requestan teman-teman sekalian Nah disini ada salah satu video lagi Yang direquest oleh teman-teman sekalian Yaitu Ustaz Ebit Liu kembali gemparkan bumi Bagi-bagi uang kepada warga Indonesia So saya berbangga sekali dan saya senang sekali Melihat Ustaz Ebit Liu ini Mengayomi rakyat daripada Malaysia dan juga Indonesia tentunya Yang sekarang ada di Indonesia Berarti Ustaz Ebit Liu ini Membagikan uangnya kepada rakyat Ataupun warga daripada Indonesia So bagaimana videonya Langsung saja kita tengok guys Let's go Sambutan antusias warga dan masyarakat Indonesia Kepada Ustaz Ebit Liu ini Masya Allah sangat-sangat bagus sekali teman-teman Allah kebahagiaan Ini juga ya Bapaknya senyum banget guys Orang baik pasti bertemu dengan orang yang baik pula Dan saya melihat antusias warga dan masyarakat Indonesia ini Ketika kedatangan Ustaz Ebit Liu mereka semuanya ceria guys Allah akbar Disambut ya Disambut kedatangan Ustaz Ebit Liu ini dengan warga 62 Allah Asya Allah Sambutnya guys Allah akbar disambut dengan penuh dengan senyuman Allah Jadi mendatangi salah satu tempat ataupun rumah warga disini Terima kasih banyak pakcik Jadi ya dapat kita simpulkan bahwasannya sambutan Ya warga dan masyarakat Indonesia kepada orang Malaysia itu sangat-sangat ramah Dan sangat-sangat antusias sekali guys Jadi kalau istilahnya berkeluar-keluar di sosial media itu Ya macam begado dan lain sebagainya itu bukan Boleh dikatakan bukan itu guys Sebab kalau kita tengok sekarang disini Allah akbar Sangat-sangat Allah Sambutannya guys Inilah drill Sultan yang sebenarnya Banyak orang mengaku sultan Tapi mereka tidak seperti ini Allah akbar Saya Ebit Liu mengajarkan kepada kita Bahwasannya berbagi ya Kalau kita memang punya harta yang banyak diselainya Jangan diselainya cuma keluar-keluar di sosial media Tapi kita harus turun kepada masyarakat Membantu masyarakat Membahagiakan masyarakat Ini tamparan keras untuk ya semua lah Ya Para pemimpin, para pemerintah dan lain sebagainya Sultan-sultan yang ada dimanapun kalian berada ya Ya mungkin tidak diliput ya kebaikan kalian Mungkin seperti itu Tapi saya yakin banyak orang di luar sana yang memang Allahu Akbar sangat-sangat dermawan Dan ini merupakan pelajaran bayi kita Agar kita Senantiasa ya Untuk berbuat kebaikan Allah Anaknya gak mau Ambil malam Ambil, ambil, ambil Ambil Allah Allah Saya cakap bila ilah a'idullah Kita ucap sahaja sekali Allah jawab Mada'adha iya'abli Benawai hamba'ku Kira Tuhan melayangkan anda Setiap kali kita puji Allah Allah balas setiap usaha Berbesarkan Allah Macam ni kita berkumpul Allah tengok kita Dia dengar, dia cikhar Allah tahu istihani kita Dan dia punya segala-galanya Bumi, langit, siang, malam Semua ni minit Dalam dunia Kalau kita berpisah Satu hari Orang kita sayang mesti mati kan Macam mak saya tu Tak mesti nak kan Ya Dah tak ada Sekali kami jumpa Jadi Atuk sehari-hari Tak ada Atuk hakim Tak ada Tinggal dunia Tapi dalam Quran kata Orang terima ini Akan dapat berkumpul kembali dalam sungguh Macam mana kita berkumpul atas dunia Nanti boleh kumpul semula dalam sungguh Allah Tapi syaratnya Nombor satu Kita mesti jaga iman kita kepada Allah Setelah memuji Allah SWT Orang puji duit Kita puji Allah Orang puji negara Puji raja Puji dunia Kita tak salah Tapi kita kena banyak memuji Allah Allah sungguh memuji dia Kedua Kalau nak bersama dalam sungguh Saya kita semua Nanti orang makcik juga Nabi Dia kata Ya Rasulullah Luarkan makcik Masih surga Nabi kata Boleh tolong saya Tak satu je saya minta Jangan tinggal solat Nabi minta jaga solat Jadi kalau kita jaga solat Allah jaga kita dunia dengan Solat lima waktu Siapa jaga solat Dia jadi orang Allah Orang yang tak Solat kita kalau baik Semayang awal waktu Jaga solat tak tinggal Solat tu akan naik macam Macam kain kutin Nurun tu rahmat Allah sebentar Allah Tapi kalau solat tak betul Nanti dalam hadisnya tu Dia macam kain muruk Allah ambil Campak semula pada Suka kita Jadi kalau kita solat Sebenarnya bukan kita Betulkan Bukan hadis Bukan untuk Allah Solat tu untuk kita Sebagai Allah Sempurna solat Sempurna Jadi walau Sibuk macam mana pun kita Walau penat macam mana pun kita Walau sakit macam mana pun kita Solat lima waktu tu Kita kena buat Sebab kita baik Wah baik betul Itu solat Haji solat tak Solat lima waktu ni Tanda kita hamba Allah subhanahu Allah Allah Bistabu Minta pertolongan Jalan sabar kan Solat Jadi kalau kita solat Allah tolong kita dunia Dan nak kan Yang nak-anak kan Sedara Kalau kita jaga solat Allah jaga kita Jangan tinggal solat Ada apa-apa minta Dengan orang Dunia ni siapa punya Langit siapa punya Indonesia ni siapa punya Malaysia siapa punya Amerika siapa punya Sini siang malam siapa punya Allah Bistabu Allah Bistabu Allah Jadi Allah Dia penyelesaian Semua masalah Ada apa-apa Semua yang diorakan Semua yang ajak Minta dengan Apa-apa Binta-minta Ketiga Ketiga Senang masuk syurga ni Sekipar orang masuk syurga ni Senang je Dia serasa banyak Bersantai baik Pada orang yang lain Kita memaafkan Macam ni Sudah marah kan Selesaian banyak Mendoakan Mesti semua orang Buat salah Kita maafkan Memaafkan orang lain Bukan untuk orang tu Memaafkan dia Menyebabkan Allah Masuk kita dalam syurga Ada orang Yang berkata Kalau ada Masukkan Bukhari Masuk Allah Dalam syurga Sebuah amalan kamu Dia kata Ya Allah Kalau bahasa kita Ya Allah Saya tak dapat amalan Apa saya Ada dua Amal Satu Selesa maafkan Kedua Memudah Korang bayar Maksudnya Kita selesa maafkan Kepada Maksudkan Mu'ah Maksudkan Semua Surat Pada adik Bika mu'ahkan Kepada aku Maksudkan 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 Allah Ayat kita Maksudkan Senang kan Enkudkan Kepada datang Sini Maksudkan Mu'ah Amat juga Kepada Kalau dia datang Dia kata Dia pergi sana Semua hati Semua hati Semua hati Pakainya cantik ni, macam inilah pakai selalu. Ini yang hamdulang kan. Ini yang hamdulang kan. Selajar menutup aurat tengah sempur. Bukan sebab baik. Kalau kita nak belajar, jadi buah baik betul, jadi pakai tudung-tudung. Bagaimana tengok ni? Bagaimana dengan orang lain pada, dia juga dihurupkan. Selalu anak ni dilangkan. Dia ada, dia juga dihurupkan. Dia ada, dia juga. Dia ke soalat kan. Dia jaga solat. Nanti amal jaga kita. Nanti jaga kita. Bumi siapa punya? Yang ni terbunyat. Siang malam, kita siapa jadikan? Dia amal tu air. Ayah nak. Jaga solat. Nanti bersolat, dia jadi kita usah. Dia selamat. Kan? Allah. Ayah selamat kan? Dia usah. Tolong ramai orang. Dia ambil anak-anak belajar madrasah. Dia dapat madrasah macam ni. Buat Allah, Kak Malaysia. Ini apa nama? Ustaz dari Malaysia. Oke guys. Sudah selesai videonya. So, ya kita lihat bahwasannya sambutan kepada usaha Ebi Liu ya. Allahu Akbar. Saya sangat bahagia dan sangat-sangat gembira ya. Ketika usaha Ebi Liu ini disambut dengan riang gembira. Dengan antusiasnya warga 6-2 menyambut usaha Ebi Liu. Dan yang terakhir adalah budak-budak tadi. Saya tak faham juga istilahnya. Tapi usaha Ebi Liu mengajak anak itu tadi. Untuk istilahnya senantiasa bertakwa keberadaan Allah SWT. Dan itu juga nasihat kepada kita. Agar kita senantiasa sadar bahwasannya apapun yang di dunia ini adalah milik Allah SWT. Alam semesta ini ciptaan Allah SWT. Siang malam Allah yang ciptakan. Langit Allah yang ciptakan. Bumi Allah yang ciptakan. Kita Allah yang ciptakan. Jadi kita memang kena sadar. Setiap masalah yang kita alami. Itu berasal dari Allah SWT. Dan solusinya kita minta kepada Allah SWT. Setiap ujian, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita itu. Hanya untuk menguji kita. Seberapa besar cinta kita kepada Allah SWT. Seberapa besar kita itu ingin dan berjumpa dengan Allah SWT. Teruslah kita memuji Allah SWT. Karena pujian kita kepada Allah SWT. Allah SWT sangat-sangat gembira dan sangat senang. Ketika seorang hamba memuji Tuhannya. Allahu Akbar. Maka daripada itu ada Asma'ul Husna. Nama-nama Allah SWT. 99 Asma'ul Husna itu kita pakai untuk memuji Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua. Apabila kita nak berdoa kepada Allah. Ya Allah ya mujibat sa'ilin. Istajib du'ana ya Allah. Ya Allah ya Rahman irhamna. Seperti itu. Kita emang kena belajar bagaimana memuji Allah SWT. Ataupun dengan bahasa Indonesia. Ataupun dengan bahasa Arab. Itu semuanya sama. Yang penting kita memuji Allah SWT. Oke guys. Berkenaan dengan video tadi. Bagaimana komentar teman-teman sekalian ya. Kalau saya sangat-sangat gembira. Dan sangat-sangat berterima kasih kepada. Usa Ebi Liu ya. Dan juga istilahnya. Ini kan negara tetangga kita. Ini istilahnya. Untuk mendamaikan guys. Yang mana ribut ya kan. Di sosial media. Waduh gak jelas gitu. Sedangkan ketika Usa Ebi Liu datang. Orang Malaysia datang ke Indonesia. Semuanya fine-fine saja. Banyak juga istilahnya kawan-kawan. Yang dari Malaysia ke Indonesia. Bercerita kepada saya. Wah di Indonesia itu Masya Allah. Cak. Banyak sekali. Dan Allahu Akbar. Saya tidak mengerti. Kenapa gitu kan. Di sosial media mereka itu berbuat sedemikian. Mungkin ya bocil-bocil yang memang mereka tidak tahu apa-apa. Seperti itu guys. Buktinya istilahnya ketika. Kita ya. Kedatangan tamu orang Malaysia. Ataupun orang Malaysia. Bertemu dengan orang Indonesia. Itu semuanya fine-fine saja. Maka dibayar itu jangan sampai berkeluar-keluar yang tidak penting. Di sosial media ya. Kalau memang kenyataannya tidak seperti itu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah tengok video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Channel asisten Amir Az-Zikra. Dan juga channel saya ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.